selamat menikmati selamat menikmati ada 2 bungkus oreo ada 1 kaleng krim disini ada 1 gelas tidak penuh ya saya menggunakan minyak dan ada 1 gelas tidak penuh air dan ini ada 1 gelas gula putih ada 2 buah telur ada 1 sendok makan baking powder dan sedikit setengah sendok paneli powder nah bahan-bahannya yang pertama saya akan memblender ya teman-teman sebelum lanjut mengikuti kegiatan saya hari ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe ikuti terus kegiatan saya hari ini teman-teman nah teman-teman bahan yang akan saya blender pertama-tama saya akan memasukkan minyak bismillahirrahmanirrahim kemudian saya akan memasukkan air saya akan memasukkan gula saya akan memasukkan penelia kemudian saya akan memasukkan susu kemudian saya akan memasukkan coklat dan kemudian saya akan memasukkan krimnya satu ini ya mohon maaf ya teman-teman kalau berisik dan saya akan membuka oreonya saya akan memasukkan krimnya potong-potong dulu ya teman-teman nah teman-teman saya akan lanjut memblendernya yuk ikuti terus teman-teman nah teman-teman saya akan memblendernya sekarang selamat menikmati oke teman-teman nah disini saya akan menyisihkan sedikit adonan ininya ya coklatnya untuk toppingnya nanti nah teman-teman nah teman-teman saya ini sudah pisahkan sedikit adonan ini ya coklatnya untuk toppingnya di atas nanti nah yang sebagiannya saya akan menambahkan telur dan saya akan lanjut memblender ya dan saya akan lanjut memblender ya adonan ini Alejandra kesini saya akan menambahkan telur dan saya akan tanpa dan saya akan menambahkan telur sampai jumpa di atas nanti zaman sudah cukup ya blendernya sekarang saya akan menumpahkannya ke wadah dan saya akan aduk dengan tepung terigu nah kawan-kawan saya akan mengaduknya dan saya akan taruh bahan-bahan yang sudah saya berender nah saya akan menambahkan tepungnya sedikit demi sedikit karena saya kocok maaf ya teman-teman kalau suara saya kurang baik maklum karena saya lagi lagi kurang sehat ya untuk kocok dan kanan seperti kita disini saya sudah sediakan loyang yang seperti ini dan loyang ini sudah saya baluri dengan sedikit minyak dan tepung ya biar agak lengket gak lengket ya seperti ini ya nah ini loyangnya sekarang saya akan mengopennya dan opennya menggunakan open api ya saya akan open selama 15 menit oke teman-teman ikuti terus kegiatan saya sampai akhir jangan lupa like share comment and subscribe oke teman-teman nah untuk toppingnya saya akan membuat topping yang warnanya putih ya ini yang tadi saya sudah pisahkan untuk toppingnya juga ini coklat dan untuk topping putihnya saya menambahkan krem atau gista ya ini setengah saja kemudian saya akan menambahkan susu kental ya disini nah saya akan menambahkan ini dream weave satu bungkus ya dan disini ada cheese ya atau jubun kiri ya kalau disini di arah bilangnya saya hanya menambahkan sedikit karena ini toppingnya nanti ada dua warna ya saya menambahkan cheese hanya dua saja dan saya akan memblendernya oke ikuti terus teman-teman sudah matang ya ini cake nya ini cake coklat oreo ini cake coklat oreo seperti ini ya cantik sekali teman-teman ini seperti bunga tapi nanti ya teman-teman masih panas saya akan biarkan dulu sampai dingin oke teman-teman ini cake nya sudah jadi ya dan saya sudah taruh di tempat seperti ini sekarang saya akan menambahkan toppingnya untuk di atasnya ya pertama-tama saya akan menaruh yang putihnya dulu seperti ini ya seperti ini ya kemudian saya akan menambahkan topping yang coklatnya ya seperti ini ya terima kasih oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini jangan lupa ya teman-teman dukung like share comment dan subscribe terus